100.6 Artline Radio Your Family Station Hai, apa kabar Harlisner? Senang sekali versi Ana Dewi hadir lagi untuk Anda di kesempatan sore hari ini dalam program kita Dokter Menjawab Kalau dokter bisa jawab semua pertanyaan, rasanya pengen nempel terus sama dokter Tapi dokter kali ini akan menjawab semua pertanyaan tentang medis-lisner Dan kali ini lebih spesifik lagi, kita akan bicara untuk Anda di kesempatan sore hari ini adalah soal diabetes Diabetes mungkin Anda sudah sering dengar ya membahas tentang diabetes Tapi menjelang puasa seperti ini, kita mesti ekstra persiapan Apalagi kalau misalnya Anda adalah seorang yang sudah positif diabetes Atau mungkin adalah orang yang sedang bermasalah dengan kadar gula darah Anda Nah, kita di sore hari ini sudah kedatangan tamu dari Omni Hospitals Di studio kita saat ini sudah ada seorang dokter, tepatnya dokter Sandy Perkasa SPP di spesialis penyakit dalam ya dok ya Selamat sore dokter Sandy Perkasa, apa kabar dok? Luar biasa Luar biasa Nah, sedikit tentang dokter Sandy Perkasa ini Harlesner, beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam atau biasa Disebut dengan seorang internis Dia mengikuti berbagai pelatihan di dalam dan di luar negeri Dia menyelesaikan spesialis atau S2-nya pendidikan spesialis ilmu penyakit dalam Di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado Pada tahun 2007 sampai 2014 Dan di S1-nya di Pendidikan Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta Pada tahun 1993 sampai 2000 Kuliah kedokteran kenapa bisa lama gitu ya dokternya? Nah, kedokter kan se-apa namanya Dibilang belajar seumur hidup ya Sebenarnya saya tuh kalau kuliah kedokteran gak lama dokter Saya pengen lu kuliah kedokteran dulu Tapi ya Kenapa gak masuk aja? Gak masuk aja, ya itu dia Saya pikir lu senior-senior di kuliah kedokteran kayaknya kuliahnya lama-lama gitu ya Baru selesai lulus dokter gitu ya Udah ngambil spesialis lagi Kayaknya seumur hidup kayaknya sekolah Belum training inilah, training itu, update inilah, update itu Betul Nah, untuk itu kita bertanya kepada dokter Sandy Perkasa Spesialis penyakit dalam Dan dia akan menjawab pertanyaan Anda terkait dengan diabetes Dan khususnya menjalani puasa dengan seorang penderita diabetes militus Ya, diabetes militus tetap bisa puasa loh Harlis Nah, jadi Anda gak usah khawatir kalau mau puasa Nah, mungkin di awal ini kita bertanya ke dokter Puasa dengan yang manis Ada dampak gak sama diabetes? Biasanya Ada slogannya tuh dok Berbukalah dengan yang manis Sementara tahu sendiri kan dokter ya Kalau orang yang namanya udah diabetes Jauh-jauh dari yang manis gitu ya Apalagi gula murni, denger-denger gitu ya dok ya Nah, kalau orang diabetes sebenarnya berbuka puasa tuh harus kayak gimana dokter? Atau menjalani puasanya harus seperti apa? Iya, oke Pertama sebenarnya banyak sekali faktor ya Yang mengenai berbuka puasa dengan yang manis itu sebenarnya iklan sekali Apa namanya, ada yang punya pendapat buka dulu dengan yang manis Terus kemudian bikin badan lebih segar dan lain-lain Itu sebetulnya gak 100% betul seperti itu ya Gak 100% ya dok ya Jadi pada penderita diabetes tetap bisa melakukan ibadah puasa Dengan ya jelas aturan yang lebih ketat ya Mengenai berbuka dengan yang manis ya kita bisa atur dengan apa namanya Misalkan gula-gula yang bersahabat Pemanis yang bersahabat dengan diabetes Di sini gak bisa sebut merk soalnya Oke Jadi apa namanya, kita bisa modifikasi sebetulnya untuk pasien-pasien penderita diabetes ini Jadi tidak harus berbuka puasa dengan yang manis pun tetap bisa Tidak manis pun tetap bisa Yang penting adalah bagaimana caranya selama menjalankan ibadah puasa Bagaimana caranya pengobatannya tetap berjalan Sementara puasanya tetap berjalan juga Oke Dengar-dengar kalau orang sudah diabetes Proses medisnya itu akan berjalan seumur hidup ya dokter ya Betul sekali Nah Harli Snars jangan lupa bahwa Anda juga boleh berkesempatan bertanya langsung Kepada dokter Sandy Perkasa Spesialis Penyakit Dalam Membahas tentang diabetes dan pola makan sehat saat Anda puasa Silahkan interaktifnya yang kami sudah buka Di 021-591-9244 Atau di Whatsappnya Heartline bisa Di 0855-885-1006 Berhubung orang yang mendalami ilmu diabetes nih Harli Snars Ada di studio kita Jadi Anda bisa bertanya Sekali lagi ya Nomornya dicatat di 021-591-9244 Atau bisa di Whatsappnya Heartline Di 0855-885-1006 Nah dokter Mau tahu dong dokter Siapa aja sih dari sisi medis Yang boleh berpuasa Dari sisi medis yang Mungkin dokter pelajari silahkan Oke Untuk penderita diabetes sendiri Tidak semuanya Tidak semuanya Yang gak bisa itu yang kayak gimana dong Yang tidak bisa itu biasanya penderita diabetes Dengan komplikasi ya Oke Misalkan sudah apa namanya Sudah ada gangguan ginjal berat Oke Dimana gula darahnya sangat peluktuati Terus kemudian apa namanya Penderita diabetes Yang gula darahnya memang tidak terkontrol sama sekali Iya Itu biasanya kita gak anjurkan untuk puasa Berpuasa pun berarti dengan risiko-risiko Entah gula darahnya akan makin tinggi Atau bisa tiba-tiba drop Ya Itu kita harus edukasi sedemikian Iya Sebaiknya yang Orang-orang yang Penderita diabetes yang demikian Tidak dianjurkan untuk berpuasa Oke Karena risikonya terhadap kesehatan sendiri tidak baik Oke baik Sementara kalau pasien-pasien Dengan gula darahnya yang sudah terkontrol Sudah baik Ya itu untuk menjalannya ibadah puasa Biasanya sih tidak ada masalah Oke Baik Nah kalau dari mereka yang dalam perawatan medis Misalnya harus menerima infus Atau harus suntik insulin Itu mereka termasuk yang bisa puasa gak dong? Ya Pengguna insulin juga bisa Bisa tetap puasa Nah yang penting syaratnya seperti yang tadi Lebih mudah pada penderita diabetes Baik menggunakan obat minum Maupun menggunakan insulin Itu lebih mudah buat mereka Lebih aman buat mereka Dan terkontrol gula darahnya ya dok? Yang gula darahnya terkontrol Betul sekali Oke baik Jadi untuk penderita diabetes sendiri Ada masalah dimana gula darahnya gak terkontrol ya dok? Sebetulnya bukan massa Jadi kadang apa namanya Pasien diabetes itu datang dengan berbagai macam derajat keparahan dari apa namanya insulin sendiri ya Oke Itu kan karena memang dari awalnya memang sudah ada gangguan insulin ya Jadi entah dia di dalam itu memang insulinnya sangat kurang sekali Atau memang apa namanya masih cukup Sehingga obat-obatan maupun insulin yang dari luar itu bisa bekerja dengan baik pada pasien satu Nah sementara pasien lain tidak demikian gitu Jadi spektrum apa namanya kondisi dari diabetes itu sendiri Antara satu orang dengan yang lain itu berbeda-beda Oke Jadi kalau apa namanya Kalau kita bisa melihat, kita memilah Terus kemudian pasiennya konsultasi ke kita Kita akan evaluasi biasanya Sebelum menjalani ibadah puasa Agak susah juga kalau datang-datang Dok misalkan contohnya Dok besok udah mulai Apa namanya bulan ramadhan Saya mau puasa boleh gak? Wah itu susah itu pertanyaan susah itu Oke baik Karena apa? Karena secara pribadi Jadi saya harus evaluasi dulu pasiennya layak atau tidak sebetulnya Harus ada prosesnya ya dok ya? Ada prosesnya setidaknya konsultasi beberapa minggu sebelum Apa namanya menjalani ibadah puasa itu akan lebih baik Baik Jadi saya juga bisa mengedukasi Apa namanya Pasien tersebut Sehingga dalam menjalani ibadah puasa Pasien juga akan ngerasa nyaman Oke Tidak akan Istilahnya bablas ya Gula darahnya terlalu tinggi Terlalu rendah Terlalu rendah Itu tantangan-tantangan orang-orang dengan diabetes dalam menjalani puasa Baik Jadi Harnesan Anda yang saat ini menerita diabetes Semilitus Atau Anda yang saat ini mungkin Masih Masih bimbang Masih ragu Belum tahu pasti Sebenarnya saya bisa puasa gak sih Dalam kondisi saya misalnya Minum obat teratur Atau Suntik insulin teratur Pastikan Anda melakukan pemeriksaan dengan spesialis Karena dengan pemeriksaan itu sendiri Maka bisa ada diagnosa Yang dikeluarkan oleh dokter Bahwa apakah Anda bisa menjalani puasa atau tidak Sekalipun mungkin bisa Anda bisa mengontrol gula darah Anda Tidak lebih tinggi Atau tidak rendah Pada saat Anda menjalani ibadah puasa Nah seperti apa perbincangan selanjutnya Bersama dokter Sandy Perkasa Spesialis penyakit dalam Kita akan lanjutkan Dalam program Dokter Menjawab Bersama Omni Hospitals Sesudah yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.